Kamis Minggu ke-11 Periode Abadi Katolik di Tahun-Tahun Ganjil Korintus pukul 11.11 Matius 6.7.15 Teman Teres Junior Pastor Zheng Qingdao Membaca Alkitab dan Refleksi 2023-6.22 Yesus Kristus Seperti kata pepatah, cinta itu dalam, tanggung jawab dipotong. Orang tua sangat mencintai anak-anak mereka, dan melihat anak-anak mereka di jalan yang salah atau bahkan sekarat, selain kata-kata dan bujukan yang baik, kecaman keras sepenuhnya dapat dimengerti. Saat ini, di dunia pendidikan, guru tampaknya tidak berani marah dan tidak berani mendisiplinkan anak, dan terkadang nama indah mengatakan bahwa anak hanya perlu menemani. Tetapi anak-anak juga perlu diajar, dari orang tua yang memiliki pengalaman hidup, dan anak-anak juga perlu memiliki kerendahan hati. Hari ini, dalam bacaan satu kita melihat bahwa Paulus sangat marah, dan alasannya adalah bahwa setelah Paulus bekerja keras untuk mendirikan sebuah gereja di Glindo, beberapa rasul palsu telah datang, seolah-olah ular telah mencobai hawa dengan tipuan, menyebabkan Brildore meninggalkan iman mereka. Paulus mengakui bahwa dia tidak pandai ritorika, apalagi menyanjung gosip, tetapi dia berbicara hal-hal yang benar-benar bermanfaat bagi Grimdong. Paulus menganggap umat katolik Grendo sebagai putrinya sendiri dan menjanjikan mereka kepada satu-satunya mempelai laki-laki Kristus yang perlu mempertahankan semua ketulusan dan kesetiaan mereka. Tidak ada orang tua yang tidak menyayangi anaknya, namun yang bisa membuat anaknya merasa dicintai oleh orang tuanya hanyalah pengorbanan diri. Dan Paulus tidak malu hari ini untuk mengungkapkan kepada kaum hijau pengorbanannya untuk membawa Injil kepada mereka, dan dia jelas tidak mengambil manis duniawi dari memeritakan Injil. Hari ini kita juga sering mendengar bahwa umat katolik terutama orang muda tidak lagi menganggap diri mereka katolik, dan mereka tertarik pada kelompok-kelompok yang sering mengklaim sangat pandai membaca Alkitab, tetapi sebenarnya memahami Alkitab dengan cara yang sangat sederhana, seolah-olah Alkitab adalah buku fiksi murahan, lihat saja dan pahami sepenuhnya, dan hasilnya adalah Alkitab disalahpahami. Sayang sekali! Iman katolik kita diturunkan dari rasul-rasul seperti Paulus yang membayar dengan nyawa mereka, dan dapat ditelusuri kembali kepada Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Selama 2000 tahun, ribuan umat katolik telah dengan setia mempertahankan karunia iman yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan Kristus. Marilah kita juga menjadi seperti mereka, terutama seperti Paulus, menghargai dan bergairah tentang iman kita, karena inilah iman yang dengannya kita akan diselamatkan terakhir. selamat menikmati. Terima kasih.